Intro Apakah kita memimpikan hidup kebal, kenaikan harga, kebal resesi, kebal gonjang-ganjing politik, pokoknya kebal. Kebal dan sehat, ini nyambung sama inisiatif yang setelah ini. Inisiatif apakah kita panggil bersama keluarga Ornitoptera. Assalamualaikum Selamat sejahtera buat kita semua. Teman-teman, perkenalkan, saya Arief Budianto dari keluarga Ornitoptera Optima Purwokerto. Sehari-hari saya berpraktik sebagai apoteker di Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Ada sekitar 4.000 pasien yang saya lani setiap bulannya. Dan 40% dari mereka rata-rata mengalami penyakit gangguan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan masalah krisis iklim. Ada infeksi saluran pernafasan atas, alergi sesak nafas, gatel-gatel yang tidak kunjung sembuh, dan juga alstrode. Wah itu banyak banget. Dari mulai pusing, tidak bisa tidur, gert, dan seterusnya. Nah pada saat mereka kambuh, mereka hanya tergantung pada obat-obatan. Dan obat-obatan ini menyebabkan efek samping yang tidak terkendali, tidak terduga. Sebagai contoh yang lain, misalnya diabetes. Mereka pakai insulin. Padahal insulin ini efek sampingnya obesitas. Obesitas menyebabkan diabetes. Dalam pola-pola pengobatan kimia, ada efek samping yang tidak terduga dan tidak terkendali. Ini menjadi sebuah lingkaran setan. Jadi ketika tergantung pada obat, secara tidak langsung sebenarnya kita memperparah penyakit akibat krisis iklim itu. Nah kondisi ini semakin parah ketika kemudian para pasien saya itu mengkonsumsi makanan-makanan yang ultra processed food. Yang diproses dengan berbagai macam cara. Tinggi gula, mengandung telur, telur, susu, daging, dan produk-produk olahan-olahan dari itu. Jajan-jajanan itu banyak banget. Produk ultra processed food ini sudah saya jelaskan. Bahwa ini ada efek samping. Ada kerusakan bagi diri kita. Karena dia akan menimbulkan radang inflamasi infeksi yang lebih parah. Yang kedua dia juga merusak bumi. Karena meningkatkan jumlah karbon yang digunakan dalam prosesnya. Kemudian menimbulkan jumlah sampah yang lebih banyak. Ini masalah. Saya dan istri perhatian dengan kondisi ini. Keperhatian ini juga saya ceritakan kepada anak-anak. Dan masalah terjadi ketika ternyata anak saya juga ketularan. Aduh apa yang harus saya lakukan gitu. Saya intinya tidak boleh jajan. Tidak boleh jajan. Tapi gimana anak-anak senang sekali jajan. Maka kemudian saya menemukan cara. Ternyata saya bisa mengajak mereka untuk lebih peduli dengan dongeng. Saya ceritakan. Karena sebagaimana penyakit itu punya cerita. Makanan itu juga punya cerita. Satu ketika anak saya minta. Ya tolong dong aku pengen mie instan. Eh enak. Gimana kalau mie instannya diganti sama spaghetti ogliolium. Ini spaghetti kaya akan kalsium. Ada apa namanya. Ada rempah-rema saya masukkan. Ini juga ada minyak zaitunya. Bagus untuk kamu. Orang Eropa, sorry. Spanyol Italia. Itu gak bisa hidup kalau gak pakai minyak zaitun. Eh cobain dong. Anak saya yang kecil Imron itu. Dia minta sosis. Frozen food. Saya bilang. Nah gimana kalau diganti velavel. Velavel kacang garbansum mengandung kuercetin yang bagus untuk daya tahan tubuhmu. Ini loh. Gatel-gatelmu itu akan hilang. Cobain. Kayak kalsium kok. Cobain. Enak. Ini dari timur tengah. Bagus. Nah cerita-cerita ini membuat mereka itu seneng. Mau nyobain. Aware. Peduli. Dan akhirnya. Leb. Mau makan. Hasilnya. Penyakit-penyakit sembuh. Bahkan saya juga. Gangguan tidur yang saya alami itu. Membaik. Dan bonusnya. Berat badan saya turun 11,5 kilogram dalam waktu 2 bulan. Tanpa diet khusus. Hanya merubah makanan saya. Lalu saya tertarik ini. Kalau tadi kan penyakit kuratif ya. Jadi saya tetap menggunakan obat. Tapi terbatas sedikit. Saya memperbanyak terapi non-farmakologi. Kemudian saya tertarik nih. Bagaimana sikap preventifnya? Saya belajar menu plant-based berbasis sayuran dan tanaman ini. Itu menggunakan banyak sayuran-sayuran minor. Sayuran minor itu cirinya itu ada dua. Yang pertama mudah. Berarti mudah diolah. Mudah tumbuh. Bahkan dia itu tumbuh secara liar secara alami. Yang ketiga dia itu gampang mudah dijangkau. Terjangkau untuk ekonomi lemah. Kemudian ciri yang kedua adalah. Sayuran-sayuran minor ini. Dia adaptif. Artinya apa? Dia itu memiliki ketahanan untuk hidup tumbuh di kondisi-kondisi ekstrim. Nah ini menarik. Sebab apa? Kondisi zat-zat biokimia, zat aktif yang ada dalam tanaman-tanaman minor itu. Sayuran minor itu. Ketika kita konsumsi secara tidak langsung akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah saat itu kami kan gini ya. Makanan-makanan yang kita makan itu kadang-kadang sesuai dengan keinginan kita. Bukan kebutuhan kita. Makanan yang kita makan hanya memberikan perut kita lebih kenyang. Tapi tidak membuat pikiran kita lebih terbuka. Dan tidak membuat hati kita lebih peduli pada bumi. Padahal kesehatan itu. Body, mind, soul. Ada badannya. Ada pikirannya. Ada jiwanya. Nah dengan seperti ini saya ajak anak-anak. Kita cari sayuran minor. Pakai Google Lens. Ini sayuran apa? Ini mudah cara buatnya. Ini bayam. Sayuran-sayuran itu berarti yang mudah tumbuh bayam-bayaman. Buncis. Saya buka. Oh ini caya. Oh ini sirih cina. Anak-anak itu jadi engage. Terlibat. Dan mereka tertarik akhirnya mau nyoba. Ini menarik. Cobain. Ini dan teman-teman tidak perlu susah ya. Repot. Kalau teman-teman ingin mendapatkan inspirasi atau step by stepnya. Teman-teman bisa follow saya. Ada kami Sanggar Ornithoptera. Youtube-nya. Atau akun saya ini. Arief Budianto Beji. Mulai dari yang mudah saja. Misalnya bikin nasi goreng gak apa-apa. Diperbanyak. Lelapan. Ditambahin wijen. Boleh. Atau makan mie instan. Gak apa-apa. Ditambahin. Kimchi. Kalau saya seperti itu. Nah dengan begini kita akan menjadi lebih sehat. Wawasan kita jadi lebih terbuka. Jadi tahu. Sayuran-sayuran. Dan hati kita lebih peduli pada bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mengawali. Mau ngasih positif feedback. Karena saya lagi pegang yang hitam. Jadi inisiatifnya tuh menurut saya sangat ini ya. Sangat luar biasa. Karena ini tuh preventif gitu ya. Jadi justru dengan langkah-langkah preventif ini kan. Yang membuat kita bisa mengantisipasi masalah di kemudian hari gitu ya. Termasuk ya kalau tadi masalah kesehatan. Kemudian kan ujungnya juga masalah lingkungan gitu. Nah selain itu menurut saya kalau. Yang di tackle ini masalah preventif. Inisiatifnya. Itu tuh dampaknya akan jauh lebih jangka panjang. Jadi semoga bisa disebarluaskan. Dan semoga makin banyak yang mencontoh atau meniru. Dan mempraktikan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Oke baik Mas Arief apa kabar? Baik. Saya dari Topi Putih. Sebelum saya memberikan komentar boleh gak saya tanya? Karena ini namanya unik dibandingkan peserta yang lainnya. Keluarga Ornitoptera. Bisa cerita sebentar mungkin kenapa pemilihan nama itu diberikan? Waktu itu ada kuliah Family Strategic Planning dari Ibu Zepty sama Pak Dodi. Nah kami dapat clear bahwa kami itu keluarga kupu-kupu. Jadi terus menerus mengulangi-mengulangi. Awalnya salah ya diulangi lagi. Terus menerus kami menerima. Nah ini jadi ciri khas kami. Nah di Ibu Zepty itu punya kartu Pandu 45. Kupu-kupu itu jadi dua talents yang mempersatukan kami dalam cinta. Namanya talent maximizer. Nah itu gambarnya kupu-kupu. Akhirnya saya buat namanya Ornitoptera. Jadi itu. Oke baik. Terima kasih untuk wawasannya. Buat para hadirin di sini. Luar biasa. Jadi kita bisa dengar ya secara langsung. Kenapa nih namanya unik? Oke komentar saya singkat saja. Untuk proyek inisiatifnya ini menurut saya luar biasa dan doable sekali. Mungkin yang perlu kita lakukan ke depannya adalah jangan fokus kepada mungkin karena kita mikirin ini soal urusan dapur ya Mbak Sadiah ya. Kemudian masak, makanan dan sebagainya. Terus fokusnya ke ibu-ibu. Jangan. Justru kita harus memperluas wawasan ini ke semua target market terutama generasi muda. Kenapa? terkadang keluarga itu sangat dipengaruhi oleh anak-anaknya. Gitu. Kalau anak-anak sudah punya inisiatif bahwa ayah, bunda, atau bapak, ibu, papa, mama, kenapa kita gak nyoba ini? Saya dengar gini-gini-gini. Itu biasanya orang tua akan lebih tergugah. Tapi tentu saja orang tua, ayah, dan ibu juga tetap harus dilibatkan. Jadi saran saya untuk program ini diperluas untuk peningkatan awarenessnya dan kalau bisa kolaborasi dengan apa namanya, badan, institusi, atau asosiasi begitu ya yang bisa meningkatkan keterlibatan anak muda ataupun keluarga. Karena ini sesuatu yang mudah sekali untuk dilakukan. Barangkali untuk kota besar seperti Jakarta misalnya mungkin tidak semudah teman-teman di daerah. Karena di sana masih banyak kebun, masih banyak. Gampang lah ya menemukan sayur dan macam-macam. Tapi insya Allah kalau memang niatnya baik, kota besar seperti apapun, kalau anak-anaknya diberikan edukasi yang tepat, biasanya mereka akan mencari tahu kok. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kepaduan. Saya di Topi Merah nih, urusan presentasi, kempennya, urusan kempennya nih. Nah, jadi ini kalau dari dengar cerita ini kan kita sasar pertama ini anak-anak lah ya. Anak-anak bagaimana mereka bisa diajak untuk makanan sehat lah, sederhananya gitu. Makanan sehat, makanan organik, makanan apa namanya, sayur dan sebagainya yang seminim mungkin tanpa olahan lah, olahan sederhana kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana ini membuat cerita begini yang anak-anak ini bisa tertarik. Nah, ini tantangannya. Anak-anak sekarang itu budaya bacanya agak kurang, karena dia udah terpapar gadget dan segala macam gitu ya, sehingga budaya visual yang paling kuat. Nah, ini kita harus masuk dengan visual ini, visualisasi ini, cerita ini. Entah dengan foto yang menarik, enggak dengan gambar kartun gitu ya, di samping juga secara verbal gitu. Karena gerakan ini kan tidak akan terpaku pada satu dua keluarga. Pasti mas ingin menyebar luaskan lebih banyak gitu ke keluarga-keluarga lain. Sehingga perlu adanya media gitu. Nah, media itu yang tadi kemudian dalam bentuk presentasi, foto-foto yang menarik gitu ya. Before after, before after itu misalnya, si kangkung yang di kebun seperti ini, begitu pindah jadi, dipiring jadi menarik kayak gitu-gitulah. supaya anak itu tergiur gitu ya. Nah, itu tantangannya. Membuat presentasi yang bagus secara visual. Oke mas, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih para dewan juri. Terima kasih Bapak Ari.